penjelasan seputar pengiriman uang dari Paypal ke DPS di Jipeng Singapura untuk selengkapnya setelah ini nah disini saya ingin sedikit menjelaskan sekitar pengiriman uang dari Paypal ke DPS di Jipeng kita nah buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini silahkan bantu like videonya tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalau ada video terbaru dari saya Anda yang pertama tahu nah disini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengiriman uang dari Paypal ke DPS di Jipeng Singapura atau di Jipeng kita nah pertama kawan-kawan ini Paypalnya sudah ditahukan ke DPS di Jipeng kita jadi untuk penerimanya si penerimanya itu ke DPS di Jipeng kita untuk online kita menggunakan DPS di Jipeng untuk menerima kita menggunakan DPS di Jipeng itu menurut pengalaman nah pastikan kawan-kawan ini semua ada dua ya untuk online dan untuk menerima jadi ada dua akun yang ada di Paypal kawan-kawan ini nah untuk pengirimannya sendiri di bawah 200 dolar itu ongkosnya biaya adminnya itu 1 dolar jadi kawan-kawan nanti jika kirim ke bank akun kalian ini nanti akan dipotong ya semisal kawan-kawan ini kirim 18 nanti masuknya 17 nah seperti itu ya kawan-kawan ya dan kawan-kawan ini kalau kirim dari Paypal itu tidak langsung masuk real time itu memakan waktu selama 3 hari jadi kawan-kawan kena menunggu terlebih dahulu ya kawan-kawan tidak langsung saya kirim uang udah sukses udah ini tapi kok belum masuk nah tidak seperti itu ya kawan-kawan ya karena ini 3 hari atau 3 business day seperti itu jadi kawan-kawan harus lebih paham untuk pengiriman dari Paypal ke DGPS Digibank kita itu 3 hari dan dipastikan kalau kirim itu di hari kerja ya kawan-kawan jadi tidak terhalang hari Sabtu, Minggu nanti lebih lama lagi seperti itu nah untuk penjelasan sekitar pengiriman uang dari Paypal ke DGPS Digibank aku rasa sampai disini dulu ya kawan-kawan ya thanks for watching see you next video don't forget to subscribe